Siapa nih Dewa Kipas nih kita cari di database PB Percasi tuh kita nggak nemukan gitu artinya belum pernah mengikuti event yang resmi yang tingkat nasional yang diselenggalkan oleh PB Percasi gitu ya Dunia catur Indonesia beberapa waktu terakhir menjadi viral karena adanya pertandingan sengit atau pertandingan yang seru antara Dewa Kipas melawan Grandmaster Iren dan kita saat ini kedatangan langsung dari pengurus Percasi Persotan Catur seluruh Indonesia yang kalau tadi saya berbincang-bincang di bawah sudah 20 tahun berkiprah di Percasi kita sambut Bapak Kris Selamat datang Pak di studio Aku Rasi TV Iya terima kasih Mas Tadi bener ya Pak 20 tahun Pak di Percasi Pak? Iya saya kira malah lebih tuh karena disana saya kebagian ke berapa komisi gitu yang terakhir dari tahun 2010 di Kabupaten Percasi ya bidang pembinaan dan prestasi sebelumnya pernah Humas cukup lama juga di Humas saya kira dua periode apa tiga periode gitu jadi udah saya kira empat ketua umum berarti kalau satu uja lima tahun berarti sudah benar-benar 20 tahun ya Pak berbicara tentang Catur Pak kita flashback beberapa waktu lalu ada viral nih Pak di sosial media Dewa Kipas melawan Grandmaster Iren bagaimana menurut Bapak sebagai aktor di Catur Pak? Iya itu sebetulnya kalau ditelusuri itu ide saya juga sebetulnya waktu ada kontroversi Dewa Kipas ini PB Percasi merasa perlu meluruskan gitu ya terus bikin konferensi pers yang sifatnya edukasi Catur gitu ya nah disitu salah satunya saya antara lain itu sebetulnya ide konyol aja untuk bilang waktu itu Mas Deriko Buser ya memanfaatkan viralnya polemik itu jadi saya lontarkan soal Duitarung Catur gitu itu semacam untuk karena ada sebagian netizen yang kita paparkan secara statistik secara grafis gitu ya secara sains gitu tetap gak mau apa gak mau percaya gitu mereka meminta bukti gitu bukti bahwa kecurangan itu direkam gitu ya kelihatan secara visual sesuatu yang gak mungkin gitu mereka karena gak mungkin kita pikir dengan kalau ditarungin itu nanti akan jelas gitu kalau orang Catur sih ngerti lah ngeliat dari permainannya itu kelasnya dimana levelnya dimana gitu ya ya terbukti gitu di apa hasil dari skor maupun permainannya kan kebetulan saat itu dibikin live memang yang bener dibikin live gitu dan ada wasit gitu ya jadi bener-bener gak bisa lagi dibantah gitu lah jadi Bapak yang menjadi sutradaranya Pak ya menjadi pencetus pertarungan antara Dewa Kipas melawan Iran sebelum pertandingan Bapak bagaimana Pak melihat Dewa Kipas Pak yang yang memang diminta oleh netizen juga untuk bertemu dengan Grandmaster Iran sebelum pertandingan Bapak bagaimana prediksi pertandingannya Pak kalau saya sih dan di sebagian besar di PB Percasi sih yakin gitu apa Iran akan menang karena siapa nih Dewa Kipas nih kita cari di database PB Percasi tuh kita gak nemukan gitu artinya belum pernah mengikuti event yang resmi yang tingkat nasional yang diselenggalkan oleh PB Percasi gitu ya jadi gak mungkin dia tiba-tiba bisa sakti gitu ya langsung jago tanpa terdeteksi gitu waktu itu kita yakin seperti itu situasinya bagaimana Bapak melihat pertandingan itu Pak mengapa sangat telak Pak 3-0 Pak padahal sebelumnya Dewa Kipas dikadang-kadang bakal menyulitkan Iran ya Pak ya memang kita gak bisa di catur tuh emang gak bisa kita pastiin 100% misalnya bakal menang gitu ya tapi Iran ini kan sudah apa kita bina ya kita beri pelatihan maupun pertandingan yang sudah lama sekali itu sudah sudah kalau sampai sekarang ya sudah lebih dari 15 tahun ya jadi sudah sudah matang benar gitu lah sehingga kita yakin dia gak akan kesulitan dan memang kelihatan jadi waktu apa pertandingannya misalnya di babak pertama Iran buka dengan E4 dia pegang putih kan itu ada tujuannya gitu ketika babak ketiga buka D4 terus berkembang menjadi pembukaan London System itu ada tujuannya gitu ada pemikiran dibalik itu jadi yang pertama dia cari menang dengan E4 tuh permainan akan menjadi terbuka liar dan disitu peluang dia terbuka seperti itu kemudian di yang ketiga dia udah menang 2-0 dia pikir di babak ketiga dia remis aja cukup memenangkan pertandingan dan memenangkan hadiah yang juga luar biasa gila-gilaan itu 200 juta jadi itu dia main dengan prinsip gitu dengan apa ada strategi ada filosofinya sedangkan bapak bilang dari sejumlah media di wakipas tidak pakai filosofi maksud apa sih pak ya nah itu kelihatan kentara di di partai pertama di partai pertama itu kan dia main pegang hitam dia main pertahanan karokan jadi ketika E4 C6 D4 D5 nah itu ada filosofinya gitu bahwa pertahanan ini ketika di diperkenalkannya diciptakan itu sebetulnya sebagai perbaikan dari pertahanan Perancis pertahanan Perancis nih pertama kali dimainkan tuh di tahun 1834 1834 iya 34 saat itu ada pertandingan korespondensi antara kota London melawan kota Paris itu di dalam catur atau memang asli kotanya yang bertarung jadi jadi wakil dari kota patah itu jadi top-topnya kota itulah mereka pertandingkan korespondensi waktu itu masih pakai surat gitu nah orang catur Perancis ini yang apa memperkenalkan kalau E4 E6 terus D4 D5 itu disebut pertahanan Perancis karena mereka memang kelompok mereka gitu orang-orang Perancis sehingga dianggap itu pertahanan Perancis gitu keluarnya nah itu ketika memainkan pertahanan ini mereka dapat kesulitan mengembangkan gajah yang di C8 karena setelah E4 E6 D4 D5 itu kalau putih main E5 udah apa struktur bidangnya tuh sudah apa fix gitu ya nah gajah di C8 ini gak bisa keluar gitu ini yang menjadi sumber kalau kalah gitu karena ada perwiranya yang gak ikut berpartisipasi dalam peperangan gitu ya dalam pertempuran itu sehingga muncullah terus ada 2 orang ini Karokanto jadi 2 orang yang ciptain mas namanya Horacio Karo katanya orang Inggris kemudian Markus Kan katanya orang Austria Inggris dan Austria padahal Pak ya iya mereka pertempurannya tetap di sentrum jadi begitu E4 C6 D4 D5 sentrum tuh dimana sih Pak? di petak tengahnya tuh oke M4 D4 E5 D5 itu dianggap petak sentrum itu petak pertempuran kalau pertempuran disitu dimenangkan salah satu pihak dia akan luasa membangun serangan selanjutnya gitu jadi catur tuh sangat luas Pak ya tidak hanya kalau saya bermain di warung kopi kan hanya majuin pion majuin benteng ternyata tuh ada sistemnya disitu Pak ya iya itu memang dalam sejarahnya berkembang terus gitu jadi dari sistem yang satu diperbaiki dengan sistem yang kedua jadi nah disini ketika main tadi ya M4 E5 eh M4 C6 D4 D5 kemudian Iran tukar Iran main variasi tukar bilang exchange variation jadi E4 pukul D5 C6 pukul D5 jadi sentrumnya tuh masih sama-sama nguasain gitu belum ada yang apa lebih leluasa lebih menguasai gitu ya nah saat itu eh habis itu kan langkah selanjutnya apa kalau gak salah kuda F3 atau gajah D3 dulu kuda C6 eh C3 nah habis itu item harusnya saat itu eh langkah lain lah dia gajahnya tuh belum bisa keluar saat itu tapi dia gak boleh nutupin eh jalan keluar diagonal gajahnya ini karena kalau ditutupin itu udah bukan lagi eh ininya karakternya pertahanan karokan gitu kalau dia bukan karakter pertahanan karokan ya percuma dia main karokan gitu kalau mau main karokan gajah itu yang harus dikeluarkan dulu baru maju E6 gitu jadi aktivitas perwiranya tuh gak terhambat gitu kalau kalau demikian itu seimbang gitu jadi dia bisa selalu bisa apa mengantisipasi setiap pergerakan buah putih seperti itu makanya saya sebut dia gak ngerti inti dari pertahanan karokan itu gak jadi silapan yang harus dikeluarkan total ada berapa sistem pertahanan pak tadi kan ada karokan ada London ada ada Perancis ada berapa totalnya sih pak itu banyak sekali mas banyak sekali saya kira ratusan kali saya sendiri gak pernah hitungin karena ketika dibuka E4 itu jawabannya aja bisa macam-macam ada E5 C5 D5 juga ada kalau C5 Sicilia D5 itu Skandinavia ada nama tempat-tempat daerahnya pak ya ya sama itu yang pencetusnya kadang-kadang nama kotanya kadang-kadang nama yang pencetusnya nama Indonesia ada gak pak itu sistem Indonesia gitu atau Jakarta itu ada yang ininya apa seperti nama dari bahasa Indonesia orang hutan udah pak orang hutan pembukaan orang hutan jadi B2 B4 itu kenapa pak orang hutan pak saya kira nih ini kalau ceritaan ininya ya sejarahnya anekdotnya nih anekdotnya ya jadi ada grandmaster yang kebetulan datang ke Indonesia apa jalan-jalan wisata antara lain ke kebun binatang baru tau kenal disitu yang namanya orang hutan gitu nah kemudian waktu saat dia bertanding dia apa sih bukanya mungkin sembarangan karena dia tau lawannya lemah langsung B2 B4 tapi terus menang gitu sehingga lawannya itu selesai lu main pembukaan apa tuh dia gak tau apanya ininya tapi dia inget sesuatu yang aneh di waktu kebun binatang di Indonesia dia sebut orang hutan orang hutan jadi ternyata dicatat tuh luar biasa baru tau nih ini saya yakin pak teman-teman disini yang nonton dari rumah belum pada tau pak tentang sistem orang hutan dan sistem skalinavia dan sebagainya pak berbicara catur tadi kan bapak bilang baca buku dan sebagainya jadi apa yang ada di film di film-film di Netflix gitu pak yang Queen of Gambit bener pak ya betul banget itu saya ketika nonton itu saya merasakan seperti apa ya terwakili terwakili kayaknya Pak Utut pernah kayak begitu juga oke pak kembali ke pertarungan Dewa Kipas melawan Iran pak Iran kan kembali menjadi perbincangan juga pak kan beberapa puluh tahun lalu Iran sempat menjadi viral karena menjadi grandmaster wanita pertama Indonesia ya pak ya betul bagaimana pak melihat Iran pak dengan bertambahnya umur bertambahnya usia bagaimana pak iya saat ini sih dia bisa dibilang mencapai puncaknya gitu ya karena dia Iran bisa dibilang nih salah satu dari sedikit pecatur Indonesia yang mengikuti teori gitu dia mengikuti perkembangan teori mengikuti pertandingan-pertandingan kelas dunia gitu ya terus dia apa dia punya database gitu berbagai jenis pertahanan yang dia ikutin terus gitu itu kan ada produk orang yang jual gitu ya setiap tahun sekali tapi jadi itu kan cuma telat gitu telat setahun kalau mengandalkan kita beli dari produksi orang Jerman itu nah Iran itu dia dia cari event-event itu kan selalu sekarang gampang di internet dan database-nya hasil permainan itu kan dicatat di notasi terus dalam ditulis dalam format PGN bisa di download gitu nah Iran rajin dia dikumpulin jadi database dia itu update gitu nah itu ya pemain yang terus mengikuti memang kalau mau profesional dicatur apalagi bisa masuk tingkat dunia gitu ya itu memang seperti itu kerjanya melakukan riset gitu catur udah udah sains banget terakhir-terakhir ini untuk berbicara grandmaster pak bagaimana seorang atlet bisa menjadi grandmaster perjuangan karirnya seperti apa pak ya dia kan kalau grandmaster ini lebih paling tinggi ya title paling tinggi untuk catur jadi paling berat untuk dicapai itu dia harus memiliki rating 2500 minimal dia harus tembus ke angka 2500 kemudian dia harus mencapai 3 kali yang namanya norma grandmaster nah norma grandmaster ini artinya dia mencapai satu standar kemampuan di dalam satu turnamen yang banyaknya 9 babak dan dia harus mencapai itu dia punya poin yang harus dicapai dari 9 babak ini tergantung dari kekuatan seluruh 9 peserta itu itu nanti poin rata-ratanya mas jadi dia harus mencapai misalnya 7 poin dari 9 babak kadang-kadang harus 7 setengah kalau rata-rata lawannya lebih rendah kalau rata-rata lawan lebih tinggi mungkin dia 6 setengah bisa capai gitu itu artinya kan kalau yang 7 babak ya itu yang paling standar yang paling sering dibikin itu kan dia harus mencapai artinya 5 kali menang dan 4 kali remis gak boleh kalah nah itu gak gampang karena menang 1 aja kalau di level atas itu susah ini apa mesti 5 kali menang dan gak boleh pernah kalah lagi nah itu harus 3 kali dia mencapai itu setelah 3 norma itu dan setelah rating mencapai angka 2500 itu baru bisa diklaim gelar dan masternya Pak terkait percasi sendiri Pak untuk lebih memasyaratkan catur ini Pak mungkin apakah ada turnamen-turnamen yang akan dibuat Pak buat memancing-memancing para pecatur-pecatur muda kita Pak yang habis ngeliat iren nih Pak terutama mungkin perempuan-perempuan Pak ya pengen nyari catur nih gitu Pak kemana sih Pak untuk melanjutkan bakatnya dia gitu Pak kalau dari percasi iya kalau sebetulnya percasi ini event resminya rutin ya rutin misalnya juara nasional itu kan rutin tiap tahun ada kecuali di masa pandemi kemarin kemudian sebelum jurnal itu kan ke jurnal juga banyak tuan rumah yang provinsi bikin kemudian yang open juga sebelumnya banyak nih mas itu hanya karena terhalang pandemi jadi kalau pandemi udah selesai saya kira itu akan kembali normal sebelum ini itu paling sedikit 54 turnamen 52 turnamen tingkat nasional yang dilaporkan ke PB Percasi jadi hampir setiap minggu ada turnamen di seluruh Indonesia itu di berbagai tempat nah setelah itu open-open ini juga bisa diikuti open ini arti terbuka kadang-kadang malah sekarang open yang kita bikin ya yang bekerja sama dengan PB Percasi itu selalu menyediakan juga kelompok untuk junior ada di bawah 16 tahun ada di bawah 14 tahun ada level usia-usianya ya Pak dia catur itu pembagian kelompoknya usia tapi yang usia yang masih muda bisa ikut usia yang lebih tinggi seperti itu jadi mereka harus aktif untuk mengikuti berbagai turnamen sehingga teori yang dipelajarin juga bisa diterapkan kalau enggak enggak bisa juga mas mereka belajar doang misalnya tanpa ada pertandingan itu nanti menerapkan teorinya itu enggak bisa karena teorinya ini sangat kompleks kadang-kadang antara yang satu dengan yang lain itu saling tumpang tinggi hanya bisa diterapkan di momen tertentu jadi menunggu momen tertentu itu kadang-kadang mesti jeli banget kadang-kadang enggak terlewati momen itu baru teringat bahwa ada teori seperti ini tapi udah enggak bisa diterapin karena udah beda situasinya kayak begitu mas semoga dengan Footballisius bisa berkolaborasi kita Pak membuat turnamen-turnamen yang seru kita juga nih yang turnamen resmi internasional ya itu percasi ada nge-beat turnamen ASEAN ASEAN Youth Chess Championship itu artinya untuk remaja ya di Bali rencananya di Bali bulan September itu di bawah 18 di bawah kelompok umurnya ya di bawah 16 14 12 10 dan 8 itu putra putri jadi ada 12 kelompok umur putra putri nah ini apa event yang bergensi untuk kawasan Asia ini yang apa kalau bisa nanti pecatur-pecatur junior terbaik Indonesia semua bisa ikut serta akan sangat bagus sekali kira-kira berapa atlet Pak yang berpartisipasi Pak sekali kejuaraan Asia itu Pak itu kan diundang artinya semua negara di Asia diundang ratusan Pak ya ratusan bisa sampai 600-800 begitu kadang-kadang kalau kota tujuannya nih populer ya kayak ini saat ini ya di apa kita udah bilang dia selenggarakan di Bali itu saya kira akan mereka berbondong-bondong setelah tentu pandemi bisa diatasi semoga pandemi juga cepat selesai Pak ya Pak terkait saya baca di berita online Pak mungkin bisa diralat saat ini Indonesia memiliki 64 pecatur yang masuk ranking dunia Pak mungkin bisa diralat seperti itu iya itu maksudnya yang punya rating rating yang diakui Pak ya iya jadi sebetulnya yang punya rating lebih tapi kalau dia nggak aktif setelah 3 tahun dia nggak main itu hilang namanya hilang tapi maksudnya tidak ditampilkan gitu jadi kalau diaktif lagi muncul lagi nah yang 64 itu aktif dia jadi sekarang kalau kita searching di website-nya video di daftar rating-nya kita pilih yang aktif 64 nama itu yang keluar itu sangat banyak sangat banyak ya Pak ya sebenarnya ya lumayan banyak gitu lumayan banyak memang kalau dibandingin negara-negara kayak India kayak Uni Soviet Rusia ya sekarang itu jauh lebih banyak mereka karena mereka apa turnamennya nggak pernah berhenti turnamen internasionalnya itu dalam 1 tahun bisa bisa 13 turnamen 14 turnamen jadi artinya setiap bulan ada ya nah itu yang masih kita belum punya Pak terima kasih tadi juga udah banyak informasi Pak kalau selanjutnya Pak kita bertanya tentang menjadi pecatur yang berprestasi Bapak juga saya baca-baca sebelumnya Bapak berbicara kepada media bahwa harus ada perkenalan kepada catur sedini mungkin kenapa itu Pak catur Pak pernah ini juara dunia Viswana Tanah Anang bilang kalau di usia 14-15 nggak jadi Grandmaster ya jangan berpikir mau berkarir di catur karena memang untuk masuk di top dunia 20 top dunia itu bisa dibilang Grandmaster yang bisa ngikut event-event putaran Grand Prix-nya gitu ya yang event-event dunia yang uangnya banyak itu bisa yang masuk 20 besar dunia itu pasti secara ekonomi pasti akan di level atas kayak di tenis di 20 besar pasti seperti itu jadi usia itu sangat penting dan itu terbukti terus kemudian kita juga ada masalah soal kalau ketika udah di atas 17 tahun itu muncul masalah-masalah baru yang mengganggu konsentrasi si anak terhadap catur itu masalah dari pubertas itu kan kalau dia udah naksir lawan jenis itu udah gak bisa dikendaliin mas itu dia gak bisa fokus disitu susah diomongin jadi kalau di usia 17 belum jadi masalahnya sekarang semakin banyak selain teknis ada non teknis apalagi kalau dia sudah berkeluarga makin banyak masalah non teknis makin sulit untuk dikembangkan lebih lanjut ke level yang kita mau yang paling tinggi kalau di Indonesia sekarang paling tinggi siapa Pak? kalau di Putri sebetulnya ada Iren ada Medina yang kurang lebih seimbang seimbang bahkan kalau bertanding Medina skornya lebih bagus tapi kalau secara umum lebih matang itu Iren Rating juga Iren sedikit lebih tinggi walaupun Medina sempat juga overlapping kayak begitu ya jadi itulah rankingnya jadi kalau di Putri ini hampir fix tiga besarnya itu Iren Medina kemudian Chelsea ini gak terganggu-gugat di beberapa kalipun medali emas perak berungunya ya tiga orang ini yang Putri mendominasi kenapa perempuan lebih banyak yang sukses Pak sekarang ini Pak dibanding yang pria Pak pertama memang ketika Iren menjadi woman grandmaster pertama Indonesia itu itu juga booming gitu itu viral booming dan saat itu sebetulnya Putri paling sedikit yang main catur catur seolah-olah hanya untuk putra gitu ya tapi saat itu dari turnamen yang kita bikin Putrinya justru lebih banyak gitu dan terus Putrinya karena perkembangan permainannya itu memang apa belum kompetitifnya gitu ya belum seperti Putra itu kita masih cepat bisa nyusul Bapak 20 tahun bergerak di Percasi Pak dan 34 tahun menjadi penulis ada ini gak sih Pak ada hal-hal yang unik Pak tentang Iren atau mungkin hal-hal yang bisa disampaikan ke kita-kita ada gak sih Pak perjuangan mereka menjadi pecatur hebat dunia ini Pak atau Indonesia lah Pak ada hal-hal menarik gak Pak yang bisa disampaikan gitu iya banyak sih banyak sebetulnya Iren gak tau nih unik apa gak ya waktu dia main sepertama tuh pas bareng saya gitu jadi kita mau ikut kejuaraan kejuaraan dunia ini World Youth itu di Halkidiki di Yunani kita waktu itu baru naik pesawat kita pakai Lufthansa ya jadi dia kelihatan gelisah gitu saya gak ngerti apa saya tanya dia gak mau jawab gak mau jawab terus terakhir dia pinjem handphone waktu itu dia belum punya handphone karena memang saat itu masih jarang ya itu tahun 2003 kalau gak salah berarti usianya masih sekitar berapa Pak? 11 tahun 11 tahun 11 mau ke 12 gitu jadi kejuaraan dunia yang diikutin juga dibawa 12 tahun dia minta telepon ke ibunya ya setelah dari ibunya baru terus kesayah gitu baru ibunya cerita bahwa dia memang diperkirakan akan apa sih dapat mens yang pertama gitu ya terus sebetulnya udah dibekalin juga pembalutnya ya tapi dimasukin di bagasi gitu seperti itu jadi ya setelah dia bilang ke saya saya minta pramugarinya saya jelaskan ya disediakan gitu baru baru lega dia kalau gak kelihatan gelisah tapi ngomongnya gak mau dia datang bulan pertama Iran itu di pesawat ya Pak? di pesawat pas mau keirani satu itu menang Pak waktu itu ditargetkan masuk 10 besar dunia dan dia masuk di ranking 9 dunia Pak? dunia di kelompok umurnya waktu itu 12 tahun jadi tercapai sehingga dia terus gitu karena dia tercapai dia dibina lebih lanjut lagi dan di tahun berikutnya juga dikirim lagi dan ditargetin dinaikin 5 besar dunia masuk lagi dia di ranking 4 dunia semakin ditargetin semakin menjawab dia Pak ya ya dia memang salah satu yang kalau ditargetin tuh itu semacam terus jadi fokusnya dia semakin fokus gitu ke depannya Pak percasi ada rencana besar apa sih Pak untuk catur Indonesia Pak? ya sebetulnya kita nih apa pengen ya punya punya apa catur yang hebat yang sampai level kejuaraan dunia gitu cuma memang untuk sampai ke sana tuh jalannya panjang banget gitu panjang banget dan butuh dana yang gak sedikit kita sebetulnya ada cita-cita punya liga catur gitu liga catur Indonesia nah ini yang yang apa untuk mewujudkannya tuh perlu kerjasama ke banyak pihak gitu ya gak cuman apa nanti tim-timnya ya mungkin tim itu bisa kayak di bola bisa dari berbagai daerah tapi kan juga harus ada sponsor yang terus-menerus gitu ada sisi bisnisnya Pak ya sisi bisnisnya juga harus jalan gitu jangan kalah sama dangdut Pak dangdut aja ada Pak liga dangdut Indonesia iya seperti kita harus punya liga catur di Indonesia iya itu salah satu impian kalau itu terbentuk nanti ekosistemnya akan terbentuk sendiri gitu jadi orang yang gak di kita suruh latihan dia akan latihan sendiri turnamen juga di otomatis akan teratur dia dapat dalam sepanjang satu tahun itu kalau itu nanti hidup semua gitu atletnya hidup mungkin industri juga jadi hidup caturnya tentu semakin prestasinya akan semakin hebat semoga terrealisasi Pak ya kalau tesnya disana dimana Pak? di Bekasi ya Pak? di Bekasi di sekolah catur itu tadi itu memang sejak tahun 1993 kita dirikan itu jadi apa Kawacanda di Muka 28 tahun ya disitu atlet-atlet top Indonesia digembleng gitu ya itu memang dari Pak Atut memang Pak Utut memang lagi masih memberikan kontribusi sangat besar Pak ya untuk catur Pak ya sangat besar sekarang beliau apalagi Ketua Umum PB Percasi jadi apa ya peran beliau semakin menentukan baik Pak terima kasih atas perbincangan kita kali ini Pak oke terima kasih Mas selamat menikmati